Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi channel saya Rizalda LJF Kerusakannya yaitu mati Di chest gak mau menyala Oke kita langsung aja Dapat tawaran Serum membaiki hp Dan analisa Daripada saya Yang sering saya alami itu bagian regulator Yang ada yang bermasalah Oke kita langsung cek aja Kerusakan Dengan menghubungkan chargernya Kalau nyala apa enggak Oke langsung aja Oke kita akan menghubungkan Chargernya Ke jalan hp Menyala apa enggak Kita cek dulu Sebelum membongkar Kita jolokkan Gak mau menyala Gak mau menyala Lampu chargernya pun enggak nyala Tapi Ketika Dilepas Kita chargerkan kembali Lampunya menyala Berarti bermasalah Pada bagian Regulator Daripada TV Eh Daripada HP Xiaomi Maaf sering Membagi TV sih Jadi ngomongnya ke TV Oke langsung aja Kita bongkar Oke Kita arahkan ke sini dulu Langsung aja bongkar Sebelum kita bongkar Kita harus membuka Biar enggak patah Bagian simnya Tempat sim atau tempat memory Kita buka dulu Keluarkan baru kita buka casingnya Ini agak mudah membukanya Soalnya sudah dibuka Sama yang Punya Sudah diperbaiki Enggak tahu juga Sama Keadanya ya Ini Gampang buka Berarti sudah dibuka Jangan lupa ini ya Dilepas Bagian Sini jari Oke Kita Langsung buka Bagian Kursus Lagi Oke Dan kita Cek bagian Sini Oke Kita Menggunakan Tegungan dulu Menggunakan charger Yang ada Lampunya Oke Kita Lempas Baterai Apakah memang Dari Baterai Bisa Juga Dari Baterainya Ada yang Bosa Kita Colokkan Kalau Lampu Yang Dicargernya Kita Colokkan Gini Oke Oke Mas Sini harus dilepas juga Kalau bisa Nyala Berarti bagian Daerah Bukan daerah sini Tapi daerah sini Yang Yang Kayak Kota Jakarta Dato Tower Ada Gedung Ada Rubok Ada Istananya Nih Pokoknya bagian Sini Kita Cek Langsung Kita Colokkan Cargernya Nyala Di Bagian Sini Kita Cek Dulu Mencolokkan Chargernya Nah Ketika Saya Colokkan Dan ini Dilepas Nah Ini Dilepas Coba kita Lihat Lampunya Menyala Lampunya Menyala Dengan Normal Tapi Coba kita Langsung Pasang Ininya Dan Ininya Kita Tolokkan Kembali Nyalakan Tidak Menyalakan Yang Jelas Bagian Sini Kita Cek Terutama Bagian Power Supply Oke Kita Ceput Dulu Kamera Di Sudut Yang Tepat Merangkapan Gambar Oke Langsung Aja Kita Lepas Dan Dan Melepas Hati Hati Bagian Connect Biar Engga Obe Bagian Gable Soalnya Ini Benar Benar Tipis Baru Istirah Hati Hati Coba Kita Ceput Bagian Ini Adalah Bagian Yang Formal Ini Enggak Rusah Orang Kebanyakan Dikirian Ini Yang Rusah Bagian Mesin Yang Rusah Kita Langsung Aja Cek Ya Udah Kita Humpungkan Dia Berbunyi Bagian Bagian Kepasita Terutama Yang Terutama Ini Melitan Hasilnya Kepasita Terutama Di Liditan Jalan Dan Kapasitor Yang Geding Yang Kapasitor Yang Gak Kelihatan Soalnya Kejit Banget Nah Kita Ini Cek Dulu Dan Ini Dicek Bagian Kapasitor Ini Adalah Resistor Siapa Tahu R Nya Kutus Kita Cek Kalau Bunyi Berarti Dia Terhubung Ini Resistor Harus Bunyi Oke Oke Dan Kapasitor Ini Dia Punyi Tapi Satu Kali Bunyi Aja Enggak Bunyi Terusan Berarti Ini Memang Foksitor Normal Ini Lagi Ini Punyi Tuh Konslet Ini Jepol Oke Kata Orang Madura Itu Shot Bukan Shot Sih Error Oke Kita Coba Ini Bunyi Ini Ada Bapak Ini Kita Coba Kita Lepas Kapasitor Ini Ya Dan Kita Coba Colokan Kembali Bagian Megunakan Charger Oke Kita Langsung Aja Lepas Menggunakan Si Jago Panas Oke Langsung Aja Panaskan Dulu So Barnya Untuk Dia Panas Dan Kita Bekerja Dan Melepas Kapasitor Ini Pun Agak Sulit Kecil Kecil Banget Ini Pakai Kabel Tester Ini pun Sudah Kebetian Ini Agak Ribet Takut Membahayakan IC Regulator Sedangkan Ini Kita Harus Lepas Benar Set Atau Tidak Oke Kalau Menggunakan Soldier Coba Lihat Uh Gede Banget Tapi Kita Harus Coba Sampai Sukses Oke Coba Coba Langsung Oh Ya Kalau Bagi Yang Belum Pengalaman Sebaiknya Jangan Di Lepas Sendiri Demi Baik Harus Ke Tukang Lepas Atau Bagian Service Soalnya Ini Agak Bahaya Soalnya Ada Istana Ada Ruko Ada Rumah Orang Orang Banyak Jadi Kita Harus Hati Hati Ya Kalau Komulasi Disarankan Jangan Lah Takut Membahayakan IC Sedangkan Kita Pengen Melepas Ini Aja Oke Ini Sudah Saya Lepas Cara Melepas Saya Menggunakan 2 Solter Ya Kadang Satu Bisa Juga Ya Lebih Cepat Kita Menggunakan 2 Solter Oke Rencung Aja Kita Ukur Kalau Memang Berbumi Ya Oke Kita Pakaian Alas Buka Keliatannya Alasnya Menggunakan Ini Biar Keliatan Keliatan Selamat 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 menikmati berhubung kapasitor yang ini yang sudah saya lepas barusan itu enggak rusak jadi saya pasang kembali dan bagian IC regulator ini ada IC for supply ini adalah IC penyuplai tegangan yang ke baterai dan kemungkinan IC ini adalah IC yang rusak berhubung IC nya saya enggak punya jadi saya enggak bisa bisa dengan sukses biasanya saya cuma kapasitor kadang saya lepas itu hidup lagi kapasitor kopling ya bukan kopling sih kapasitor filter yang sering rusak itu kapasitor filternya kapasitor filternya itu yang rusak dan IC nya saya enggak punya jadi saya tutup kembali jadi enggak bisa nyala oke sekian video dari saya jangan lupa subscribe ya di bawah sebelah kanan video ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati